selamat datang selamat menonton dengan tetap produktif dimanapun dan kapanpun ayo kita bersama-sama belajar untuk memahami tentang pembelahan pada sperma dan ovum memahami sel sperma melalui pengamatan preparat dan memahami siklus estrus pada mencit betina yang dinaungi oleh satu topik besar yaitu gametogenesis bersama kami family herdena tasase siapkan hati dan pikiran kita mulai dalam hitungan ketika seorang laki-laki dilahirkan ia sudah mempunyai kurang lebih 1 juta spermatogonium ketika mengalami mimpi basah spermatogonium bertambah menjadi ratusan juta setiap spermatogonium akan menghasilkan 2 spermatogonia dimana spermatogonia A akan kembali menjadi sel induk dan spermatogonia B akan berkembang menjadi spermatozoa lalu di wanita pada masa embryonalnya ia memiliki kurang lebih 1 juta gonium atau 1 juta ovum ketika lahir goniumnya tinggal 400 ribu ovum kehilangan jumlah merupakan proses seleksi alam karena ketika tubuh mengeluarkan FSH diberikan kovarium lalu masuk ke follicle tidak semua berkembang menjadi ovum sehingga jumlahnya berbeda-beda pada usia 9 atau 10 tahun atau pada masa menars tinggal tersisa 400 oogonium 400 ini akan diovulasikan dengan menggunakan LH dan diovulasikan pada siklus menstruasi setiap bulan dikeluarkan 1 ovum itulah mengapa wanita pada saat berumur kurang lebih 45 tahun ia sudah masuk masa menopo sedangkan laki-laki umur 45 tahun atau lebih ia masih dapat membuahi selama tidak memiliki kelainan lalu bagaimana gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet yang pertama adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis spermatogenesis terjadi di testis atau lebih tepatnya di tubuh lucebiniferus dengan hormon yang bekerjanya adalah hormon FSH, LH, dan testosteron berikut adalah tahap spermatogenesis sel penghasil sperma di testis berkembang menjadi spermatosid primer sel diploid yang membawa 46 kromosom mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 haploid spermatosis sekunder yang masing-masing membawa 23 kromosom 2 spermatosis sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 haploid spermatid yang masing-masing membawa 23 kromosom setiap spermatid berkembang menjadi sel sperma dewasa setelah diferensiasi proses pembentukan sel telur atau ovum dinamakan oogenesis oogenesis terjadi di ovarium dengan hormon yang bekerjanya adalah hormon FSH dan LH berikut adalah proses oogenesis oosit primer ditangkap di fase-profase pada meiosis 1 tapi tidak mengalami pembelahan sampai anak perempuan tersebut mencapai usia dewasa pada saat dewasa oosit primer mengalami pembelahan meiosis meiosis membentuk oosit sekunder yang membawa 23 kromosom yang tidak berpasangan di badan polar 1 dan 23 kromosom yang tidak berpasangan lainnya di badan polar 2 oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 setelah fertilisasi dan menghasilkan 1 ovum besar pada tahap ini badan polar 1 membentuk 2 badan polar yang kecil 3 badan polar yang terbentuk akan degenerasi atau mati sehingga dari 1 oogenium wanita hanya menghasilkan 1 ovum jika proses pembuahan tidak terjadi maka tahap meiosis kedua tidak akan dituntaskan dan sel telur yang belum sempurna tahap pembelahannya akan luruh maka dari itu di manusia atau homonide dan pongide terjadi yang namanya siklus menstruasi sedangkan pada hewan terjadi siklus estrus yang diatur oleh hormon-hormon gonadotropin estrogen dan progesteron ovulasi yang terjadi di siklus menstruasi setara dengan halnya masa estrus di siklus estrus yang pertama adalah tahap proestrus di mana epitel akan mendominasi yang intinya kecil dan sitoplasmanya besar lalu ada tahap estrus di mana akan ditemukan banyak cornified atau epitel yang mati selanjutnya adalah tahap metaestrus di mana leukosid akan mendominasi disini intinya besar dan sitoplasmanya kecil lalu selanjutnya adalah tahap diestrus tahap ini akan didominasi oleh mukosa agar lebih mudah memahami mari kita lakukan praktikumnya cara membuat apusan sperma dan vagina selamat menikmati selamat menikmati nah berdasarkan hasil pembuatan apusan sperma yang telah dilakukan dapat dilihat terdapat tiga bagian utama yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor bagian kepala berbentuk oval atau ellipse di bagian ini 2 per 3 anterior dilindungi oleh lapisan yang dipondifikasi protoplasma yang berbentuk topi kepala berisi masa kromatin dan umumnya dianggap sebagai inti sel yang dikelilingi oleh amprok tipis di dalamnya terdapat akrosom dan nukles yang juga terdapat DNA dan RNA yang membawa gen keturunan bagian tengah sperma mengandung banyak mitokondria yang berguna sebagai sumber energi bagi sel sperma untuk melakukan aktivitasnya yang di dalamnya terdapat 11 mikrotubulus dengan ATVase untuk hidrolisis lalu bagian ketiganya adalah ekor yang berfungsi sebagai alat gerak pada sperma hasil pengamatan di atas menunjukkan bahwa menci tersebut sedang berada pada fase estrus hal ini dapat dilihat dari keberadaan sel kornifait dan epitel tidak berinti fase estrus yang berupa kelanjutan dari fase proestrus ini ditandai dengan adanya perkembangan folikel dengan sekresi kuat dari hormon estrogen dan sedikit progesteron pada fase ini juga terjadi keratinasi epitel atau degenerasi epitel untuk pembentukan folikel guna mempersiapkan adanya terjadi ovulasi kami, famili Hedenata Sase, pamit undur diri sampai jumpa di praktikum pebelajaran berikutnya bye, tata titi tutu selamat menikmati